Disini Bobbi dalam segmen review mobil aki Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang Dengan desain seperti mobil Lexus LC500 Unikit UK800 Dengan ukuran panjang 106 cm Lebar 63 cm Tinggi 44 cm Ada 3 pilihan warna Putih, merah, dan hitam Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 2,1 juta sampai dengan 2,3 juta rupiah Berikut ini spesifikasinya Bahan menggunakan bahan karet Lampu LED ada di headlamp dan stoplamp Jog terbuat dari bahan plastik Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya Mobil aki ini ditenagai 1 buah aki 12V 4,5Ah dengan beban maksimum 30kg Di masing-masing roda belakang, menggunakan hidang motor 20W Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini Cara menghubungkannya adalah Dalam kondisi mobil aki mati Tekan dan tahan tombol frekuensi yang ada di tengah remote Sampai LED pada remote berkedip Lalu nyalakan mobil Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip Maka remote sudah terhubung Fitur anti kejut sudah disematkan pada mobil aki ini Di bagian dashboard, terdapat porsi nelem, tombol tingkat kecepatan, tombol pengaturan musik, tombol power, indikator baterai aki, socket aux, dan socket USB Socket charger terletak di bagian bawah jok Di setir terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk lakson Dari desainnya, gue demen banget sama grill depan yang dibuat mirip dengan mobil aslinya Meskipun warnanya tidak chrome seperti mobil aslinya Tapi kesan mewahnya masih dapat Tampilan tombol dan indikator baterai aki pada mobil aki ini terasa fresh Karena tampilannya tidak seperti kebanyakan mobil aki lainnya yang sudah beredar di pasaran Dari segi kenyamanan, mobil aki ini sudah dilengkapi dengan anti kejut dan ban karet Di range harga segini, jok masih belum dilapis dengan kulit sintetis Gue sih masih bisa maklum Tapi tidak adanya shockbreaker pada mobil aki ini yang gue belum bisa maklum Pintu yang bisa dibuka ke atas dengan bantuan pegas Menambah kesan sporty pada mobil aki ini Di dalam kategori mobil aki ukuran kecil Tidak adanya fitur ayun yang disukai anak-anak yang masih belum mengenal kebut-kebutan Menjadi kelemahan mobil aki yang satu ini Sekian video review kali ini Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil aki ini Komen di bawah ya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!